Sampai detik ini pun, kan kita juga nggak pernah melihat sinyal yang obvious gitu ya, Pak Jokowi ini akan menaruh kemana nih, akan gandingnya ke Pak Ganjar yang secara natural, atau justru malah ke Pak Prabowo. Saat berkeyakinan sampai ending Pak Jokowi akan memainkan peran itu. Tidak akan terbuka. Kalau Pak Jokowi memberikan statement secara terbuka, secara vulgar, itu akan membahayakan secara politik bagi beliau, dan akan menciptakan sebuah political instability yang barangkali tidak produktif untuk beliau. Saya yakin beliau tidak akan melakukan konfrontasi secara terbuka, let's say dengan PDIP, meskipun juga banyak yang mengatakan sepertinya ada sesuatu antara Pak Jokowi dengan PDIP. Tetapi itu akan tetap dijaga, bukan sebagai semata-mata face saving strategy, strategi menyelamatkan muka, tetapi menciptakan titik lentur, titik fleksibilitas yang dia bisa tetap bermanuver, tetapi dia punya keleluasaan untuk mengendorse, mendorong siapa yang dia kehendaki sebenarnya. Jadi katakanlah kalau misalnya ini aku bayang-bayang aja ya, kalau misalnya ternyata pada akhirnya salah satu dari dua koalisi yang tersisa belum menentukan cawapres, memilih tokoh NU, bisa nggak diartikan, oh ini ternyata endorsement yang diberikan oleh Pak Jokowi? Karena Gus Yahya sendiri mengatakan, kami sejalan dengan Pak Jokowi. Atau jangan-jangan karena, bukan sejalan kan, ada kalimat gini kan, NU tidak akan jauh-jauh dari Pak Jokowi. Itu disampaikan sehari setelah Pak Jokowi menyampaikan penyelata intelijen. Ini intelijen. Kan intelijennya NU. Terima kasih telah menonton.